Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Fakfak menggandeng perusahaan asal Perancis untuk memproduksi produk minuman beralkohol wine dan vodka dari Pala. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak, Papua Barat pada Jumat 2 Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimentara. Silahkan rekan, Aldi. Ya baik, halo Nina dan juga TribunPapua Barat, perintah Kabupaten Fakfak menggandeng perusahaan asal Perancis untuk dapat memproduksi produk minuman beralkohol wine dan vodka dari Pala. Itu disampaikan PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, kepada pihak media di Fakfak, Papua Barat pada Jumat kemarin 2 Februari 2024. Nina dan juga Tribuners, dikatakan Widi bahwa hasil pala dari daging pala lalu biji pala ini termasuk kulinya, nantinya akan disuling menjadi minyak atsiri. Dan dari minyak atsiri ini akan dijadikan bahan baku untuk produksi wine dan vodka oleh perusahaan Perancis tersebut. Nina dan juga Tribuners, Widi Asmorojati mengatakan saat ini prosesnya masih dibantu lembaga mitra bersama Dinas Perkebunan Fakfak. Pada prinsipnya, ia menegaskan bahwa produk wine dan vodka ini tidak akan diproduksi dan dijual atau diedarkan untuk dijual ataupun dikonsumsi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sehingga ia mengatakan bahwa memang ini hanya minyak atsiri yang dimana merupakan ekstrak dari buah pala ini yang nantinya akan dikirim dari Fakfak ke Perancis untuk kemudian perusahaan Perancis tersebut memproduksi wine dan juga vodka. Widi Asmorojati menuturkan bahwa bahan baku minyak atsiri dari pala Fakfak atau tomandin ini akan bernilai menjadi produk ekspor yang dikirim ke luar negeri. Dan kami juga menanyai soal komposisi dalam produk wine dan vodka dari pala ini. Widi Asmorojati menyebutkan bahwa kandungan alkohol sebanyak 40 persen, namun untuk kandungan minyak atsiri ini nanti belum diketahui secara pasti. Nina dan juga Tribuners dalam kesempatan itu ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 ini, Yayasan Kaleka juga telah menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemkap Fakfak, dalam membangun dua rumah industri yang setara dengan standar SOP dalam proses pengoperasian bersama instrumen mesin untuk produksi minyak atsiri ini. Nina dan juga Tribuners kita tentunya berharap daging pala yang selama ini terbuang, bahkan hitungannya bisa mencapai jutaan ton akan bisa dimanfaatkan dalam menghasilkan minyak atsiri, sehingga meskipun presentasinya kecil tapi ini menjadi harapan termasuk dalam jaminan kelestarian lingkungan, jaminan pemanfaatan komoditi unggulan daerah, mulai dari daging pala, biji pala, dan bunga pala. Nina demikian laporan singkat Juralistribun Papua Barat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat, kembali ke Nina di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Aldi Bimantara. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Fidi Asmorojati. Beberapa produk hilirisasi. Nah, ada dua hal yang menarik yang nantinya bisa menjadi income besar bagi daerah, yaitu hasil pala dalam bentuk daging pala, kemudian juga biji pala, ya, termasuk fuli, fuli itu akan diolah, disuling menjadi minyak aksiri. Nah, dari minyak aksiri ini akan memberikan manfaat yang cukup besar di dalam tadi sebagai bahan baku untuk beberapa produk, terutama ada dua hal yang tadi, yaitu produk vodka dan wine, ya, yang sebetulnya sedang dibantu, diinisiasi oleh lembaga mitra bersama dengan Dinas Perkebunan, yang nantinya produknya itu dalam bentuk bahan baku, ya, berupa minyak aksiri yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat beberapa produk itu. Jadi, prinsipnya bahwa hasil produk nanti itu tidak dijual atau dikonsumsi di Kabupaten Fafak atau di Edakan, tapi akan menjadi produk yang bernilai ekspor yang akan dikirim keluar. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.